oke teman-teman selamat datang kembali di channel saya di channel info id baik di video kali ini teman-teman saya akan menginformasikan kepada kalian semua ya yaitu bagaimana cara menonaktifkan status kita itu online di instagram ya jadi nanti ketika kalian sedang misalnya chattingan dengan teman kalian kalian sedang aktif menggunakan instagram tapi kalian ingin memprivasi ya status kalian aktivitas kalian itu jadi nanti orang lain atau pengikut kalian teman kalian itu mereka tidak bisa melihat apakah kalian itu sedang online atau tidak nah ini menjadi sebuah hal atau menjadi sebuah privasi kita sendiri-sendiri teman-teman ya jadi dari instagram memang sudah ada pengaturannya untuk men-setting kalau kita itu mau dibikin privasi agar status online-nya itu non-aktif juga bisa ya walaupun kita menggunakan instagram dan langsung aja caranya yuk kita simak video ini sampai selesai oke jadi setelah kalian buka instagram kalian seperti ini silahkan kalian klik icon profile kalian ya disini pocok kanan bawah kemudian tekan icon 3 garis di pocok kanan atas kemudian kalian pilih menu pengaturan oke setelah masuk ke menu pengaturan kalian pilih menu privasi oke kemudian disini kalian bisa scroll ke bawah kalian pilih yang namanya menu status aktivitas nah disini silahkan kalian matikan status tampilkan status aktivitas kalian matikan nah seperti ini setelah kalian men-aktifikan seperti ini jadi nanti pengikut kalian atau teman kalian itu tidak bakal bisa melihat apakah kalian itu sedang online atau tidak ya jadi nanti statusnya ya gak ada statusnya jadi kalau misalnya kalian lihat di menu apa namanya DM ya kan biasanya kan kadang ada keterangannya tuh teman-teman ya disini misalnya sedang aktif 3 menit yang lalu atau berapa menit yang lalu disini ada terlihat nah kalau kalian sudah men-aktifkan seperti tadi itu tidak ada keterangannya jadi teman kalian yang biasanya melihat kalian aktif mereka tidak bakal bisa melihat lagi karena sudah kalian setting sedemikian rupa seperti ini contohnya ya aktif kemarin jadi nanti tidak ada keterangannya seperti ini jadi status aktivitasnya itu gak bakal ada oke paham ya teman-teman ya mungkin itu aja untuk trik kali ini tutorial kali ini semoga tutorial sederhana ini bisa berguna bermanfaat dan sampai jumpa lagi di next video jangan lupa like dan subscribe channel ini ya teman-teman dan sop-sopkan bye-bye terima kasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati